Teman-teman, beredar video yang lagi viral ya teman-teman Terangkah, motor, Honda, Vario, Genio, Scoopy, Beat Itu banyak yang patah ya teman-teman Wah ini sangat disayangan sekali jadi penasaran ya Jadi deg-degan bagaimana dengan motor saya ini ya Karena ini baru kurang lebih hampir 1 tahun ya Setahun lebih sedikit ya Ini wah jangan-jangan motor saya juga nanti patah saat di jalan ya teman-teman Bagaimana dengan pihak Honda Motor ya Bagaimana menangani kasus ini Karena sangat banyak sekali beredar video-video tentang rangka yang sudah kropos Kemudian patah karena rangka ini menggunakan rangka e-shaft ya teman-teman E-shaft yang diklaim itu lebih ringan Kemudian lebih kuat dan apa ya Lebih kuat menahan beban katanya Wah ini bagaimana dengan video-video yang sudah viral Dengan rangka motor Vario 160 Ini beli-beli mahal ya teman-teman Beli 30 juta lebih nih ya 32 juta Tapi ternyata rangkanya kropos Waduh sangat disayangan jadi deg-degan ya Saya penasaran apakah ini benar ya teman-teman Rangka motor pada Honda Vario 160 ini juga patah ya Eh patah atau kropos ya Saya akan cek langsung di bagian dalam ya Katanya di bagian sebelah sini ada yang kropos atau gimana tuh ya Wah saya penasaran sekali Karena tadi saya sudah cek di punyanya teman saya ya Ternyata benar teman-teman Di bagian dalam Di bagian rangka as yang besar itu Itu bagian las-lasan sudah Apa itu sudah mulai Apa itu berkarat ya Sudah mulai berkarat Sudah mulai naiknya Nah ini bagaimana Bagaimana tanggung jawab dari AHM Selaku pembuat Apa itu Pembuat motor Honda ya Bahkan ya di video yang lagi viral Katanya Rangka ISAF ini sudah dibuat ribuan unit ya Tapi buat teman-teman yang mempunyai masalah Rangka kropos atau bermasalah Selagi masih bergaransi ya Katanya bisa ditukar atau di cek nanti di bengkel Ah ha 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 itu ya Wah itu bagaimana ini Saya akan cek langsung bagaimana motor saya seperti apa ya teman-teman Wow Mudah-mudahan tidak ya Karena saya sangat Eh cek 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 Ah apa benar ya Nah Ini di bagian pengelasan Ini sudah ada tanda-tanda Apa ini Kropos ya Berkarat Bagian atas Bagian atas masih aman ya Uh mudah-mudahan tidak terjadi seperti punya teman saya Karena tadi saya cek Di bagian teman saya ini sudah mulai berkarat ya Wah Mudah-mudahan ini Bagian yang aman ya Karena saya sangat deg-degan Tidak tahu ya Di bagian bawah nanti akan coba saya cek ya Seperti apa Rangka model E-shaft Seperti ini Ini saya akan coba lepas di bagian samping ya Biar kelihatan Karena saya sangat penasaran ya Wah ini motor-motor mahal 30 juta Sayang ya Kalau kropos ya Lepas ya Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Muka-muka tidak terjadi apa-apa Terpada motor saya Buat teman-teman bisa di cek motornya ya Karena ini Mumpung masih garansi Katanya bisa diganti ya Atau ditukar ke Diganti rangka yang baru ya Ini teman-teman Kita cek ya Bagian bawah Oh 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 benar teman-teman Nah ini tanda-tanda Mau kropos ya Oh Ternyata seperti ini kondisinya Ini sayang ya Tanda-tanda ini sangat bahaya ini Kalau dibiarkan ya teman-teman Ini badan motor belum Baru satu tahunan ya Sudah seperti ini teman-teman Karena platnya Ah benar-benar Tipis ya Coba tak pukul Kalau di bagian atas masih aman ya Tapi di bagian bawah Wah Padahal ini Jarang kena air ya Wah Tidak dibayangkan kalau Motor yang sering kena hujan ini Oh Ini jarang model Oh Bagian atas masih aman Mau gue dicek teman-teman Komentarnya seperti apa Yang punya motor Honda Mau gue dicek masing-masing Wah Semoga kasus ini segera Diatasi oleh Honda ya Wah Mudah-mudahan cepat terselesaikan Masalah ini Diatasi oleh